Ini dibandingkan dengan mobil listrik yang sedang saya pesan yang belum datang Sampai detik ini, ini lebih cepat pas Masih tau mobilnya Masih tau sih, kayaknya tau Masih tau sih Halo guys, selamat datang kembali di CVT Indonesia Bersama kami, Reza Refer Yes, di sebelah kami ini adalah sebuah K-Car dari Jepang Yang diperkenalkan Nissan ke Indonesia Tapi memang ini adalah EV Dan mobil ini menang banyak banget award di Jepang sana Banyak banget award Karena mobilnya compact, cocok banget, K-Car Tapi EV dan fungsional banget Ini adalah Nissan Sakura EV Dan kita, Indonesia, menjadi negara ASEAN pertama Atau South East Asian atau Asia Tenggara Yang pertama mendapatkan kesempatan untuk menjajal Nissan Sakura EV ini Seperti apa rasanya? Tambah dulu lama-lama, ini dia CVT Review Nissan Sakura Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, ini dia depannya dari Nissan Sakura Kalau kalian perhatikan, sejatinya tampaknya agak mirip sedikit nih Sama si Aria Dia ada bahasa desain Nissan terbaru ya Dengan grill yang seperti ini Ini EV-nya mereka Nggak ada grill sebenarnya, tapi pakai kaca gitu Dengan logo Nissan di sini Dan keren ya Di bawah sudah ada sensor untuk Yes, pro pilot mereka Lampunya sudah projector 3 titik Dengan LED DRL yang ke bawah gini Sainnya juga bagus banget Desain depannya keren menurut kami Dan bisa menjadi penggoda kalian Kalau kalian selama ini pencinta Wuling REV Lihat bagian samping Desain sampingnya Panjangnya cuma di 3395mm Compact banget karena dia kei car Tapi dia sudah punya 4 pintu Nggak kayak Wuling REV yang cuma 2 pintu aja Dan tipikal kei car Ini lega banget baris keduanya Kalian mau lihat? Sini Tinggi kami 175cm Lihat Ini legroomnya 12 jari Mas, tinggi berapa mas? 174 Dan ini posisi duduknya masnya Udah disamain kanannya Ini lega banget Dan ada ruang penyimpanan di sini Dan di sini Tipikal kei car Ini dan ini juga bisa di adjust Maju dan mundurnya Jadi kalau mau dimaksimalin bagasi Bisa dimundurin juga bisa Nih Dia pakai fabric gitu Dan ada cup holder di sini Belakang Desainnya keren banget Sama kayak si Aria juga Dia diberikan mingka Nggak ada logo Nissan-nya Tapi Terusaha Nissan-nya di emboss di belakang sini Ada logo Sakura Dan logo Zero Emission Di sebelah kiri Lihat kok Overall dimensinya compact banget Tapi bagasinya Masih tetap gede Bisa narok Satu dus Aqua ini Bahkan ini masih lebih gede Dibandingkan si Wuling REV sih Ini lebih gede Dan kalian bisa adjust nih Maju dan mundurnya dari sini juga Jadi kalau tidak ada yang duduk di sana Terus kita dapat nge-reach ke sana Susah Ini kita bisa adjust di sini Kemudah sekali Kita coba yuk Rasa berkendara dari mobil Let's go Oke ini dia interior depan dari Nissan Sakura terbaru Yes Dia pakai desain interiornya Nissan EV terbaru Ini mirip banget sama Aria Bahkan mobil K-Car kecil EV compact Tapi dia pakai desain dari Nissan Aria Ini keren banget depannya Ini jelas banget ya Spirometer dan layar head unitnya bersambung Keren banget Sudah support Apple CarPlay Android Auto secara wired dan wireless Bagus dia Suaranya juga Dari kami tes enak Walaupun padahal masih Pakai in-house Padahal kalau misalnya si Aria Sudah boost Juga bagus banget Tuas transmisinya disini Beda dikit Kalau si Aria itu lebih panjang Dia kayak kotak aja kecil gitu Ada tombol e-pedal sini Dan auto parking Dia sudah bisa parkir sendiri Pro pilot parking Jadi keren banget Ini dia kayak ada aksen bronze gitu Karena memang warna hero color dari mobil ini tuh kayak bronze gitu ya Bagus banget Ih keren Steernya mirip sama si Aria Dua palang juga Layoutnya juga mirip Dibalut dengan kulit juga Jai-jai tanda juga warna bronze Dua palang Yang kanan untuk pengaturan pro pilotnya Yang kiri untuk pengaturan tombol volume dan layar head unitnya Layar head unitnya juga sudah support kamera 360 Jadi bagus banget mobil sekecil ini udah kamera 360 Dia sudah ada adas Namanya pro pilot Kameranya ada disini Di atas nih ada lampu-lampu Lampunya memang masih halogen ya Bagus Tapi unik ya Dia udah kayak ada tombol Kayak kalau di tetangga tuh blue link gitu Dia disini ada tombol untuk SOS Real size assistant Dan juga healthcare gitu Bagus Sunvisornya besar banget Dan ada kaca Tapi belum ada lampu Dan yang kiri gak ada Jadi kacanya cuma di kanan Beda sama Indonesia ya Kalau Indonesia tuh malah Yang ada kaca di sebelah kiri doang Kanannya enggak Ini mana kacanya cuma ada di kanan doang Beda banget ya Jadi emang mungkin approachnya lain Pengaturan AC nya disini Dia kalau mati ini benar-benar clear Gak ada apapun Tombol Bagus banget Dan kursinya tuh kayak bench gitu Meskipun di tengahnya ada armrest nya Jadi bisa di adjust nih armrest nya disini Tapi kalau gak mau bisa gini Jadi ibaratnya kalau mau anak kecil disini Walaupun bahaya ya sebenernya Masih bisa sih duduk bertiga disini Kalian tinggal mundurin aja sebenarnya kursi ya Nah begini Masih bisa ya Soalnya dibikin nyambung Kayak ala-ala LCGC jaman dulu ya Ya LCGC kayak Kalia sama Sigra masih sih Disini menyambung kursinya Kursinya di bahan fabric gitu Bercampur dengan kulit Jadi yang atas kulit Yang tengah ke bawahnya ini fabric Dan nyamannya kayak sofa Sofa-sofa IKEA gitu bahannya Empuk banget Nyaman banget begitu dudukin Ini juga ada door trim nya dibikin fabric Tapi fabric itu high quality Bukan kayak yang low quality Bagus banget gitu Jadi kalau disentuh tangan juga enak Aturan power window nya juga sudah Ada disini lengkap Dan juga sudah electric parking brake Dan ada auto hold Ada disini gitu Electric parking brake nya ada disini Nah ada disini Dan auto hold nya ada disini Gitu Di depan ruang penyimpanannya ada lumayan banyak Dia berlapis ya Disini ada satu digeser gitu Untuk narok mungkin buku-buku Atau apapun HP kalian bisa disini Ini bisa narok juga di atas nih barang Masih bisa Dan ada satu lagi di bawah sini Tapi memang tergolong compact ya Karena mobilnya compact lah ya Dan ada ruang lagi di bawah sini Ada ruang lagi di sini Jadi ruangnya lumayan banyak Ruang penyimpanan Di dalam kabinen Nissan Sakurai Ya Nissan Ariya ini sudah disematkan DC fast charging Jadi meskipun kapasitas baterai nya Hanya di 20 kWh Tapi dia sudah DC fast charging yang up to 30 kWh Artinya 0-100% Itu tidak sampai 1 jam Yes Paling 40 menit Udah full tank Kalau dari buru-buru sampai habis ya Sampai 0% Jadi bagus banget Charger nya Cak demo Tapi dia tetap ada yang Type 1 nya Jadi Kalian gak akan terlalu kesusahan Untuk mencari Port charging dimanapun kalian berada Gitu Range nya Mencapai 180 km Memang tergolong kecil Tapi menurut kami Kalau untuk dalam kota Itu sudah lebih dari cukup Bayangin aja mungkin Kalian pakenya dalam kota doang Akan habis sekitar 2-3 hari Dan kalian langsung Cas lagi di rumah Dan Kalau pun ngecas daya nya di rumah Cuma 3 kWh Gitu ya 3 kWh doang Ya paling Kalau sampai full Cuma ngabisin 6 jam 5 jam 6 jam Jadi kalian colok Tinggal tidur Besok pagi udah full lagi Jadi tiap malam begitu aja Ya jatuhnya Kalian gak akan ngabisin Terlalu banyak daya sih Gitu Menarik Oke Kita sekarang Kita nyobain Rasa berkendara Dari Nissan Sakura K-car mereka Yang lucu banget Desainnya Tapi cukup Functional Battery nya 20 kWh Dan range nya Mencapai 180 km Tenaganya di 64 hp Dan torse nya 195 Nm Dimana rasa berkendara Dari Nissan Sakura EV Hasil aja kita coba Tipikal Nissan loh Rasa berkendara itu Nyaman loh guys Ini jalanan Sengkutnya si Bristol ini agak Kasar ya Jalanannya Agak berbatu Dan gak rata Maspalnya Tapi ini Tetap nyaman disini Wow Dan berbelok Seperti ini Ini setir Lihat ya Lihat ya handlingnya Responsif loh Gak kayak tipikal Mobil listrik Biasanya kan Ya Serius ya Agak Fitback dan jalanannya Kurang terasa ini Terasa banget Setirnya juga enak banget Dipegang lagi Mantap banget Oke Kita bisa coba E-pedal disini ya mas ya Ya Kita coba E-pedal Dan kita akan coba ZIG ZAG Dimana mobil Yang bentuknya TELTAK Seperti ini Buat ZIG ZAG Enak gak sih Coba ya Lepas Gas Gas Lepas Karena dia E-pedal Gitu ya Menarik sekali Oke Ya Yang kita gas Enak sih Ini bahkan Lebih pede Pas dibandingkan Kita membawa Building RV Yang desainnya juga mirip-mirip Kayak gini ya Kotak kayak gini ya Ini kita lebih pede Dibandingkan bawah itu Itu terasa lebih ngeri Gitu ya Ini gak tau lah Ini lebih selentep Ke tanah Ini lebih enak gitu Wah Dan tentunya kita dikoreksi Sama propilotnya Yang sudah ada di mobil ini Mobil sekecil ini Sudah ada propilot yang canggih banget Bahkan tadi di belakang ya Itu lebih kerasa Break force-nya Daripada limbungnya Wow Iya Itu bener-bener Bodi roll masih kerasa lah ya Karena memang Desainnya memang Bukan sotak Begitu Tapi Masih Yang pun dibanding sama LMPV 7-seaternya Masih enak Building roll-nya ini Oh Yang mana yang lu pake ya Lu juga pake Oke Jadi kita gelap dengan cepat ya Gimana body roll-nya pas Wah Hampir gak ada sih Minim ya Minim parah Masa kita pernah ngadain Air-EV kan Oh itu jauh lebih kerasa Masih ini lebih pede sih Bahwa ini Nah lebih kayak Apa ya Video itu mobilnya kayak lebih spacious Bahkan dibandingkan dengan Air-EV Karena ada 4 pintu Lepang gak Visibilitasnya enak banget Yang kita lihat kanan-kiri Jadi enak banget sih Ini untuk masalah ekran di belakang nih Ya Masih 5 jari lebih Sampai 6 Padahal tingginya 182 cm Tadi masnya tingginya berapa? 175 175 Ini masih banyak banget Dan foto room gue masih ada Di belakang sini Oke Kita akan tuang-tuang Kita akan masuk ke daerah yang kecil Baratnya Ini jalan juga lebih rusak nih Bahkan di sini Maspalnya lebih ngerata ya Kita masuk ke wilayah yang terpencil ya Ibaratnya itu dia kayak bergetar sih Gitarannya sih kerasa Kita kena ini ya Kerasa gitarannya Tapi Masih oke lah Ini nyaman banget loh Pas Di Air-EV lebih geradakan sih Menurut gue daripada ini Beda kelas sih ya Beda kelas sih Tapi harganya jangan beda banyak ya Nah dari RG-nya samain Iya Oke Kita akan belok Sepet juga Kita akan kelas lindungnya Lindung pasti akan terasa ya Karena mobilnya kotak banget Betul Fusibilitas Tapi Somehow Ini much better lah Dibandingkan itu Kami expect Kami ekspektasinya rendah Soalnya sama mobil ini Karena Pasti mikirnya mobilnya gak mungkin Se-slanted itu gitu kan Tapi ternyata masih oke ya Dan mirip-mirip sih Yang itu yang lu sebut-sebut dari tadi Kita expectnya kayak gitu Iya mirip dengan Air-EV Tapi ternyata ini lebih baik sih Jauh Ini kita belok gini ya Ini kita beloknya Ini lebih Lebih handlingnya lebih elak Lebih stabil dibandingkan dengan Air-EV Tapi lebih nyaman dibandingkan dengan Air-EV Betul Yes Oke Kita nextnya akan mencoba ProPilotnya Mas Ya Eh Oke Kita akan belok dulu nih Dengan kecepatan Mungkin agak bisa lebih tinggi ya Kalau disini ya Bisa 50 50 ya Kita akan belok nih pas Uh Handlingnya Masih oke loh di 60 di sini Ini kebelakang Di belakang gak kelemper? Gak kelemper kan? Enggak Masihnya harus link sedikit lah Tapi Masih nyaman Coba kita aktifin ya Line keeping assistnya Iya Oke Ada virus kontrolnya sudah aktif Dari 40 teman terperjam sudah bisa bahkan Kita lihat lane-nya Ini di 60 Oh lane-nya baru di 60 ya aktifnya Oke Oke Kita coba ProPilot dari Nissan Sakura Mobil kecil Tapi udah punya Agas lengkap Keren Kekil Tapi tetap harus dipegang ya Tapi ini Harusnya rem tapi Ya Sistemnya lumayan canggih Dan halus Dan halus Dan dia tetap punya Di kanan Oke Putaran terakhir yang kita akan nyoba Akselerasi dari Nissan Sakura ini Yang diisi dengan Tiga penubah Mas berarti berapa mas? Ini 90 90 saya 78 95 95 95 tambah 90 itu 185 berarti ya Iya Tambah 75 Eh itu cuma 78 sorry Berarti 257 Eh 258 Iya Oke Nanti kita akan tes Kita cepat Tapi overall sih ya Pengalaman di sini Ini nyaman Dan Lebih gitu bawa mobil ini Karena Feelnya tetap gede Gak terasa kecil Si RIV itu jujur lebih kecil Dan kita bahkan bisa Meng-adjust ke bawah duduknya Jadi feelnya tuh gak kayak di mobil kotak-kotak yang Downgrade gitu ya Ini masih oke banget Dan Nyaman Itu sih nyamannya sih luar biasa Karena Circuit Bridgestone ini kurang rata ya Kebetulan Tapi kita bisa menjajal langsung Kenyamanan dari mobil ini Oke Kekar loh guys Range 180 km sih memang Tapi Ya pasti kalian pakai mobil ini gak pengen Kejauh-jauh kan Oke Udah di startup Oke Kita rubah dulu ke mode sport Sport Di situ Di mana? Di sana kanan Saya matikan Di sport Masih dimatikan Pedalnya dimatikan Oke pas Ya Kita coba ngel-100 bari Nissan Sakura 3, 2, 1 Torsi di awal tetep ya Torsi di awal tetep ya Ngegas Tapi yang namanya memang liat Namanya tengah jatuh pas Saat 642 Kayaknya tadi pas start sampe mendigit Iya Gak Gak masih bisa 0,100 kan berapa? Ya Wow Masih bisa di bawah 16 detik 15,6 15,65 detik Kalau 100 Ini dibandingkan dengan mobil listrik yang sedang saya Itu saat yang belum datang Sampai detik ini Ini lebih cukup pas Mas Masih tau mobilnya Masih tau sih Kayaknya tau Kayaknya tau Wah Saudara lah mas Sampai bapak Iya Aduh jadi tergoda dalam mobil ini Wah aduh Jadi pengen Masih 15,6 detik guys Ini masih oke banget sih 64 HP Torsi memang cukup besar 195 Nm Semoga 15,6 detik lagi Harganya diunggupkan Wah Amin Iya lah ya Boleh lah ya Ayo dong Bisa dah Bisa dah Oke Jadi itu dia Simpulan dari review Nissan Sakura terbaru ini Bisa disimpulkan bahwa ini mobil yang sangat menarik sekali Menurut kami cocok banget untuk pasar Indonesia Karena apa? Ya Bukitnya mobilnya review bisa sangat laris manis di Indonesia Karena mungkin mostly pengguna mobil EV di Indonesia dengan infrastruktur yang ada Masih akan sangat jarang sekali pakai untuk keluar kota Dan mobil dengan range yang ia miliki Kenyamanan yang ia miliki Fitur yang dimiliki sama mobil ini Ini menurut kami sudah lebih dari cukup Bahkan ibarat yang kami tadi bilang sebutkan Kalian pakai mobil ini aja sekali pakai seharian Misalnya lebih dari 100 atau 100 km Sampai rumah colok lagi aja Besok pagi udah Udah auto full lagi Pakai lagi gitu segala macam Tiap hari seperti itu Memang bukan diperuntukkan untuk keluar kota Keluar kota mungkin Pakai mobil EV yang lain Atau Pakai mobil bensin yang ada di rumah kalian Tapi kalau dalam kota ini sudah lebih dari cukup Ghetto Dan Nissan sebagai pabrikan Jepang yang paling advance soal EV Menurut kami menghadirkan dua mobil EV mereka pada hari ini Seperti Aria dan juga Sakura Itu sudah menjadi sebuah komitmen bahwa Memang Nissan ingin menunjukkan Mereka akan menjadi pemain serius di pasar EV Terutama dari Jepang Tok sekarang pun Nissan Leaf masih menjadi model listrik Full listrik termurah dari Jepang Yang mana Tandanya Selain pertama Dia masih bagai paling terjangkau Dan menghadirkan Aria dan Sakura Pertama kali di Indonesia Tandanya itu adalah sebuah bukti komitmen Nissan Untuk mengelektrifikasi Indonesia Oke CVT Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like video ini Subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia Dan nyalakan lonceng notifikasi Memang juga ke Instagram kami di AtCVT.Indonesia Dan bagi kalian yang tertarik untuk meminang Nissan yang sudah dijual di Indonesia Bisa melalui website kami di CVTIndonesia.co.id Sampai ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih sudah menonton Bila